Lagi-lagi gue dibikin nangis lagi sama film di bioskop Kali ini judulnya Eve Imaginary Friends ya dan pengen gue bahas gitu Bener-bener gue nangis di akhir gitu kayak dihentak hati gue gitu Kayak aduh anget banget tapi nangis nih gitu Bocor air mata gue, untung gue bawa tisu gue lap kiri kanan gitu kayak Bener-bener sebuah pengalaman nonton film yang gue rasa tuh magical gitu ya, magis gitu Pengen gue ceritain Pertama-tama kita kasihin opsisnya dulu ya Jadi film Eve Imaginary Friends ya atau Eve Ini adalah film yang, film terbaru yang ditulis dan disutradari oleh John Krasinski ya Dan disini dia juga jadi seseorang gitu nanti silahkan disaksikan sendiri Film itu menceritakan tentang seorang gadis bernama Elizabeth yang dipanggil Bea ya Bea, Bea, Bea Dia lagi pulang ke rumah lamanya karena ayahnya nih sedang dirawat di rumah sakit Nah di rumah lamanya dia bertemu dengan sosok laki-laki misterius bernama Calvin ya Yang diperankan oleh Ryan Reynolds dan dia bertemu dengan teman imajinasi yang bisa dia lihat gitu ya Jadi ketika orang lain nggak bisa lihat cuma si Bea dan si Calvin doang nih yang bisa lihat gitu nah Si teman-teman imajinasi ini nih mengalami sebuah kendala atau masalah konfliknya Mereka nih mulai dilupakan oleh anak-anak kecil yang sudah dewasa yang pernah menemani mereka gitu Yang pernah memimpikan teman-teman imajinasi ini Jadi mereka bersama-sama saling bekerjasama gitu mencari solusi agar si teman-teman imajinasi ini tuh tidak dilupakan gitu Oke gue akan jelasin dulu ya gue sangat suka banget sama film yang satu ini Dari banyaknya aspek nomor satu yang paling gue suka tuh dari segi konsep dan storytellingnya Jadi ini tuh salah satu film yang menurut gue the less you know the better gitu Jadi kalian nggak usah cari terlalu detail Kalau kalian udah pernah nonton trailernya sekali stop Nggak usah cari trailer lain nggak usah cari teaser-teaser dan lain sebagainya Karena kejutan nya tuh ada di situ semua dan harus nonton ini jangan terlambat Karena build up di babak awalnya tuh bagus banget dan kepake banget tuh di akhir gitu Gue bisa memastikan lebih baik kalian tuh datang setengah jam di muka lah biar nggak telat Karena tuh pembukanya tuh sangat penting Kalau kalian perhatiin secara struktur cerita di filmnya nanti Kalimat-kalimat yang muncul di pembukanya tuh itu bakal nonjok ke hati kita banget Pas udah mentok di akhir dan di situ mulai ngerembes tuh air mata tuh di situ gitu Jadi please jangan telat gitu Dan apa ya yang bilangnya ya ketika quote-quote nya bagus Gue juga seneng cara menciptakan adegannya Cinematografinya, editingnya gitu Kadang sentuhan balutan imajinasinya itu tuh bener-bener family friendly movie banget gitu Jadi gue orang yang katakanlah sudah cukup berumur Sama gue nonton pas ada anak kecil di situ ya gitu Ketika anak kecil mentertawakan sosok-sosok teman imajinasinya yang memang lucu Gue ikut tertawa Tapi gue juga lebih kena ke hati Pas adegan pembicaraan soal proses pendewasaan karakter dan lain sebagainya gitu Kayak sisipan-sisipan moral seperti itu Yang hadir di dalam film ini tuh Bisa ditampilkan dengan sangat hangat gitu Kayak wah gila sih Ini gue ngebayangin Kalau film yang satu ini ditonton sama orang tua ngajak anaknya Itu feelnya tuh bisa kena banget gitu Kayak lu bayangin orang tuanya lagi bawa anaknya Anaknya tuh di hadapan mereka gitu Begitu dapet ceritanya Mungkin selesai nonton mereka ngeliat ke anak Wah gue mesti jagain anak gue sampai sebegini ya nih Seperti yang apa ya bilang Seperti perjalanan spiritual yang dialami oleh si karakter Bea di film ini gitu Kayak bener-bener sebuah pengalaman yang sangat wholesome lah Gue suka banget gitu Pemilihan skorinya juga ya Gue sangat suka Michael Giacchino Oh my god Michael Giacchino tuh kalau kalian tau Dia komposernya film Up ya Yang lagu-lagunya bikin nangis gitu Disini juga lantunan-lantunan melodinya tuh Bisa karnival di beberapa momen Kita tertawa seneng joget bareng segala macem Ada disitu Tapi begitu dia perlu masuk ke adegan-adegan momen emosional Yang haru dan hangat Itu lantunan melodinya tuh bisa seamlessly berubah Semenyenangkan itu Dan ketika diperdengarkan Sambil adegannya tayang di bioskop gitu ya Maksudnya di layar lebar Itu gue kayak Gila ini hangat banget ya Allah gitu Kayak gila gue gak ngerti lagi sih gitu Gue sangat Gue masih sangat beruntung bisa dapet film seperti ini di tahun ini gitu ya Apalagi scoringnya dari Michael Giacchino tuh top Marco Top banget lah gitu Gue juga suka ya Actingnya Ryan Reynolds disini Jadi dia sebagai sosok Calvin Kita tau Ryan Reynolds tuh personenya seperti apa Kita tau lah dia sudah memerankan banyak sekali film Dia pakem karakternya di film-film tuh range actingnya bisa sejauh mana Di film ini Dia tuh somewhat tuh kayak karakter yang resisten Karena karakternya nih punya sebuah trauma masa lalu tanda kutip gitu Yang gue gak pengen spill Gak pengen spoilerin Karena kejutannya tuh ada disitu gitu ya Jadi ketika kalian liat actingnya Gue tuh kayak Ih bagus banget dia bisa nge-set emosinya tuh disitu gitu Karakter si Calvin nih emosinya ada di level ini Push and pull Interaksi dia dengan karakter-karakter di dalam filmnya tuh Seperti apa Itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan buat gue gitu Kayak ini yang nulis si John Krasinski nih jago juga ya Untuk nge-set karakter Terus dia nge-direct si Ryan Reynolds Nanti tuh atur emosi, ekspresi, dan lain sebagainya Disini aja levelnya gitu Disini tapi eksekusinya tuh Menurut gue bagus banget gitu Nah kalo ngomongin soal Apa sih yang bisa gue komentarin dari film ini Mungkin komentar gue cuma satu Eh dua deh Yang pertama gak semua joke-nya sesuai dengan selera gue Jadi gue jujur aja ya Gue jujur aja kayak ada beberapa joke yang Gitu gue Gue sebatas itu doang Tapi end the rest tuh banyak banget jokes yang bikin gue ketawa gitu Gue berhasil ketawa gitu Jadi inget ya Ada beberapa Ada beberapa aja jokes-nya yang mungkin Gak sesuai selera gue sebagai penonton gitu Ya gak apa-apa dong Komedi kan subjektif dan sesuai selera Nah poin yang kedua Menurut gue Di film ini Ketika babak awalnya Build up-nya tuh bagus banget ya Tapi sebenernya gue gregetan Ada beberapa suplot Apa Ada beberapa umpan tuh Yang di akhirnya tuh kayak Ngawang aja gitu Kayak Masa sih segini doang gitu Kayak gue gregetan aja disitu Kayaknya masa sih segini doang Kayaknya film ini bisa lebih lama lagi deh I don't know Apakah intensinya Sebenernya ada sebuah adegan Tapi pas dibikin editing terakhir untuk dijual Sebagai film Ah kayaknya ini bikin durasi ya bocor Jadi ya kita korbanin dan lain sebagainya deh gitu Atau jangan-jangan ya memang Ya mungkin Mungkin film ini tuh bisa jadi sebuah IP Yang akan dikembangkan di kemudian hari Jadi memang ada beberapa elemen di babak awalnya Yang muncul Tapi belum Kebetulan belum kepake di babak akhir film ini Mungkin bisa jadi Kepake di ya pengembangan IP ini gitu Entah jadi sequel Entah jadi series Entah jadi spin-off gitu I don't know Pokoknya gue sangat suka lah Sama film Eve Atau imaginary friends gitu ya Jadi ini disclaimer aja Sebenernya judulnya kan Eve Tapi kalo di Bioshop Indonesia Kita diperkenalkan sebagai Eve titik 2 imaginary friends gitu That's it itu aja sih yang bisa gue share ya Berkaitan dengan pengalaman menonton Film Eve imaginary friends dari gue Overall filmnya tuh sangat menyenangkan Gue ngerasa Orang-orang dewasa yang menonton film ini Secara pengalaman menonton Pesan moral Konflik batin Proses pendewasaan Anak jadi orang dewasa Di film ini tuh Bisa sangat kena di hati Dan caranya tuh hangat banget Menurut gue gitu Ketika film ini ditonton Sama anak kecil Atau anak kecil menjelang dewasa Mungkin Mereka akan ketawa-ketawa Dan ingat Momen-momen Menyenangkannya Nanti ya Di kemudian hari Bisa lah kalian share gitu Film ini sebenernya Tentang ini loh Dan lain sebagainya gitu Kayak Banyak banget yang bisa diomongin Dari film ini gitu Oke Udah ya itu aja ya Gue takut Ngomong kelamaan di video ini Durasinya bocor Sampai jumpa di video Bahas film lainnya Dari Habis Nonton Film Youtube Channel Oke Bayu semua Thank you yang udah nonton Sampai akhir Mantap Sub indo by broth3rmax